Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian Hari ini kita kembali boleh berkumpul, beribadah Merayakan hari yang spesial Hari Kenaikan Tuhan Yesus ke Sorga Saya berdoa kiranya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal Turun menguasai hati dan pikiran kita semua Di tengah kondisi yang semakin sukar ini Mungkin Anda sedang mengalami pergumulan dalam keuangan, dalam hubungan Anda Tetapi percayalah ada Tuhan yang hidup Yesus telah bangkit dan Yesus telah naik ke sorga Yesus sekarang ini ada di sorga Dia duduk di sebelah kanan tahta Allah Bapak Nanti kita akan belajar bersama-sama Dan hari ini Roh Kudus ada di dalam kita Kisah Rasul, fasal yang pertama Ait yang kedua sampai tiga Hai Teofilus, dalam bukuku yang pertama Aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus Sampai pada hari ia terangkat Sebelum itu ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus Kepada Rasul-Rasul yang dipilihnya Tentang kerajaan Allah Mengapa 40 hari saudara Mengapa Tuhan Yesus tidak langsung naik ke sorga Karena kebangkitannya harus benar-benar terbukti Harus benar-benar tidak dapat lagi disangkali Bahwa ia benar-benar bangkit Dasar iman Kristen kita bukanlah pada ayat-ayat Tetapi pada peristiwa kebangkitan Tuhan Yesus Kristus Apa artinya? Pada masa gereja mula-mula Orang percaya dan orang Yahudi Orang Kristen dan orang Yudaisme Mereka memiliki kitab yang sama Mereka membaca kitab yang sama Mereka meyakini kitab yang sama Yang membedakan hanya satu Orang Kristen percaya bahwa Yesus mati dan dibangkitkan dari kubur saudara Itulah yang membedakan iman Kristen dengan iman Yudaisme Jadi kebangkitan Yesus adalah dasar iman kita Itu sebabnya Rasul Paulus menulis dalam 1 Korintus 15 ayat 3-9 Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu Yaitu apa yang telah kuterima sendiri Ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita Sesuai dengan kitab suci Bahwa ia telah dikuburkan Dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga Sesuai dengan kitab suci Bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kevas Dan kemudian kepada kedua belas muridnya Sesudah itu ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang Tetapi beberapa diantaranya telah meninggal Selanjutnya ia menampakkan diri kepada Yaakobus Kemudian kepada semua Rasul Dan yang paling akhir dari semuanya Ia menampakkan diri juga kepadaku Sama seperti kepada anak yang lahir sebelum waktunya Karena aku adalah yang paling hina dari semua Rasul Bahkan tidak layak disebut Rasul Sebab aku telah menganyiaya jemaat Allah Kebangkitan Yesus dari kematian Adalah dasar utama iman kita sebagai orang Kristen Gary Habermas dipakai Tuhan hari-hari ini Untuk membuktikan pada dunia Bahwa kematian dan kebangkitan Yesus Adalah fakta sejarah yang tidak bisa disangkali Gary Habermas berhasil membawa data bukti sejarah Dan pemikiran filosofis dari kebangkitan Yesus Menjadi bukti yang dapat dipertanggungjawabkan Secara akademis sampai tingkatan doktoral Jadi ini bukanlah peristiwa isapan jempol Atau fiksi saudara Bahwa benar-benar kematian dan kebangkitan Yesus Bisa dipertanggungjawabkan secara akademis Gary sudah menulis sekitar 10 buku Yang berkaitan berfokus kepada Kematian dan kebangkitan Yesus Bahkan Gary telah berdebat Dengan banyak pemikir dan cendikiawan tok ateis dunia Salah satu debat yang terkenal adalah Dengan Anthony Flu Toko ateis dunia Filsuf pemikir analitik dan pembuktian Dia adalah seorang yang skeptis Apalagi mendengar tentang peristiwa kebangkitan Yesus Dari kematian saudara Tetapi yang menarik adalah Setelah mereka bertemu beberapa kali Dalam debat-debat mereka Pada akhir hidupnya Anthony Flu Membuat satu buku yang menggemparkan dunia ateis Yang berjudul There is a God Ada kata no God dicoret di sana Dan Anthony Flu menulis sebuah pernyataan yang luar biasa ini Bahwa bukti kebangkitan Yesus Lebih baik daripada mujizat Yang diklaim dalam agama lain manapun Bukti kebangkitan ini sangat berbeda dalam kualitas dan kuantitas Kebangkitan Yesus dari kematian Adalah fakta sejarah kebenaran yang absolut Yang tidak bisa disangkali Lukas fasal yang ke-24 Ayat 50-52 Lalu Yesus membawa mereka keluar kota Sampai dekat Betania Disitu ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka Dan ketika ia sedang memberkati mereka Ia berpisah dari mereka dan terangkat ke sorga Mereka sujud menyembah kepadanya Lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersuka cita Yesus berpisah dari murid-muridnya Dan terangkat ke sorga Itu adalah perpisahan secara fisik Dimana para murid-murid Yesus Tidak dapat lagi melihat Yesus secara fisik Namun mereka dapat melihat Yesus dengan iman Bahwa Yesus ada menyertai mereka senantiasa 2 Korintus 57 Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya Bukan karena melihat Anda percaya atau tidak percaya Anda melihat atau tidak melihat Itu tidak mengubah kebenaran bahwa Yesus adalah Tuhan Dia mati dan dia bangkit Itu adalah kebenaran yang objektif dan absolut Seperti utara dan selatan, timur dan barat Anda tidak melihat, Anda tidak percaya Utara tetap utara, timur tetap timur, barat tetap barat Anda melihat atau tidak melihat, Anda percaya atau tidak percaya, udara itu tetap ada Demikianlah dengan Yesus Dia adalah Tuhan, Dia adalah Allah yang menciptakan segala sesuatu yang ada Percaya atau tidak percaya, melihat atau tidak melihat Pendapat kita tidak mengubah keberadaan Dia Tapi kalau Anda dan saya percaya, ada keselamatan, ada hidup yang kekal Haleluya 1 Petrus, fasal 1, 8-9 Sekalipun kamu belum pernah melihat Dia, namun kamu mengasihinya Kamu percaya kepada Dia, sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya Kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan Karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu Anda dan saya, kita belum pernah melihat Yesus Tapi begitu Anda dan saya percaya kepada Yesus Tidak bisa disangkali, ada damai sejahtera Allah Ada ketenangan, yang bukan dari dunia ini sedara Yang turun menguasai hati dan pikiran kita Kalau Anda pernah mengalami itu katakan, amin Haleluya Lalu yang kedua sedara Setelah perpisahan Yesus, ini yang menarik Dikatakan, lalu mereka pulang ke Yerusalem Dengan sangat bersuka cita Perpisahan apalagi dengan orang yang kita kasihi Orang yang kita hormati Bukanlah peristiwa yang menyenangkan Tetapi sebaliknya, perpisahan adalah peristiwa yang menyedihkan Ketika saya ditinggal oleh almarhum ibu saya Perpisahan kami secara fisik Saya bersama adik-adik kami menangis Air mata ini tidak bisa berhenti untuk mengalir sedara Karena teringat kenangan-kenangan indah Tapi apa yang terjadi? Coba Anda bayangkan Seandainya orang tua kita meninggal Lalu anak-anaknya sangat bersuka cita Mereka tertawa, mereka begitu bergembira Kira-kira apa yang Anda pikirkan? Itu satu hal yang tidak lazim, bukan? Atau misalnya, seorang suami pergi ke luar negeri untuk bekerja Ketika dia sampai di luar negeri Lalu dia melihat CCTV di rumahnya Rekaman CCTV-nya Dan dia terkejut melihat anak istrinya Bergembira karena perpisahan Dengan papa atau ayah mereka Tentu sebagai orang tua, sebagai ayah Kita akan sedih Kenapa kok saya tidak ada mereka malah bersuka cita? Itu yang terjadi Tetapi ini kebenarannya sedara Perpisahan Yesus dengan para murid Tidak membawa duka cita Tetapi sebaliknya Suka cita Itulah yang Tuhan mau sedara Tuhan mau kita tidak bersedih hati Tuhan mau kita bersuka cita Karena ada kebenaran Damai sejahtera Yang dari Allah sedara Kenaikan Yesus ke surga Justru membawa berkat yang sangat luar biasa Buat kita semua Roh kudus dicurahkan Dan kita boleh mengalami Kemuliaan Allah yang lebih lagi Ada tiga kebenaran Tentang kenaikan Tuhan Yesus Yang Tuhan mau kita mengerti Yang saya sebut dengan Awan, berkat, dan janji Kita akan melihat satu persatu sedara Ketika kita mendengar Yesus naik ke surga Janganlah membayangkan seperti Superman yang terbang Atau orang yang pakai jet roket Dengan cepat melesat ke udara Tidaklah demikian Ini yang menarik sedara Kisah Rasul Satat 9 Sesudah Yesus mengatakan demikian Terangkatlah ia disaksikan oleh mereka Dan awan menutupnya dari pandangan mereka Saya suka terjemahan Alkitab Berjanjian lama Yang mengatakan demikian Suatu awan meraihkan dia Daripada penglihatan mereka itu Jadi Tuhan Yesus tidak terbang Seperti Superman Dengan kecepatannya sangat tinggi Ada awan Dan bukan sembarangan awan Ini adalah awan yang menggambarkan Hadirat Bapak Ini adalah awan sorgawi sedara Yang meraihkan Yesus Tiba-tiba Yesus hilang Ada awan yang tebal Yang melimuti Yesus Dan Yesus hilang Apa artinya sedara? Awan itu berbicara Tentang hadirat Allah Bapak Dalam perjanjian lama Allah mewujudkan kehadirannya Di tengah-tengah umatnya Dalam bentuk tiang awan Dan ketika Yesus dipermuliakan Di atas gunung sedara Dan Petrus, Yohanes, dan Yaakobus Melihat Yesus dipermuliakan Dan tiba-tiba Ada awan yang turun Dalam Markus 9 dan 7 Maka datanglah awan Menawingi mereka Dan dari dalam awan itu Terdengar suara Inilah anak yang kukasihi Dengarkanlah dia Ini adalah suara Bapak Surgawi 2 Petrus 1 ayat 16-18 Sebab kami tidak mengikuti Dongeng-dongeng isapan jempol manusia Tetapi kami adalah Saksi mata dari kebesarannya Kami menyaksikan Bagaimana ia menerima Kehormatan dan kemuliaan Dari Allah Bapak Ketika datang kepadanya Suara dari yang maha mulia Yang mengatakan Inilah anak yang kukasihi Kepadanya lah Aku berkenan Suara itu kami dengar Datang dari sorga Ketika kami bersama-sama Dengan dia Di atas gunung Yang kudus Jadi ketika Yesus Diraibkan oleh awan Murid-murid Yesus Mengerti akan hal itu Bahwa Yesus Kembali kehadirat Bapak Yohanes 16 ayat 28 Yesus berkata Aku datang dari Bapak Dan aku datang ke dalam dunia Aku meninggalkan dunia pula Dan pergi kembali Kepada Bapak Yesus pergi kembali Kepada Bapak Diwujudkan dalam bentuk awan Yang memeluk dia Yang menghisap dia Yang meraihkan Yesus Yesus masuk di dalam pelukan Hadirat Bapak sorgawi Untuk apa saudara Yesus kembali ke sorga Itu pertanyaan saya di hati Untuk apa Mengapa Yesus tidak tinggal Bersama dengan kita Karena ada tugas yang baru Yang Yesus harus jalankan di sorga Yesus menjadi Imam besar Bagi kita Di hadirat Bapak Ibrani 8 ayat yang pertama Inti segala yang kita bicarakan itu Iyalah Kita mempunyai Imam besar Yang demikian Yang duduk di sebelah kanan Tahta Yang maha besar Di sorga Arti kata Duduk di sebelah kanan Tahta Allah Bapak Bukan berarti Di sorga ada dua tahta Atau kita menyembah Banyak Allah Allah itu Esal Artinya sebelah kanan Bukanlah berarti di sebelah kanan Itu adalah bahasa kiasan Anda harus mengerti Bahwa Alkitab kita Ditulis dengan Bahasa-bahasa kiasan Pada masa itu Seperti hari ini Anda ke istana presiden Lalu Anda bertemu dengan Tangan kanan Jokowi Apakah tangan kanan Jokowi coplok Tentu tidak Karena itu gambaran Dari kepercayaan Di sebelah kanan Tahta Allah Bapak Sebelah kanan Bicara tentang Perkenanan Allah Dan Yesus duduk Di sebelah kanan Tahta Allah Bapak Apa artinya Saudara Dia menjadi Imam besar bagi kita Dia menjadi Pembela bagi kita Mengapa penting Saudara Ibrani 5 ayat yang pertama Ini adalah fungsi Dari imam besar Ketika dalam perjanjian lama Saudara Dan ini mewakili Menggambarkan Apa yang sebenarnya Di sorga Bahwa setiap imam besar Yang dipilih dari Antara manusia Kita tahu Yesus sudah menjadi manusia Ditetapkan bagi manusia Dalam hubungan mereka Dengan Allah Supaya Ia mempersembahkan Persembahan Dan korban Karena Dosa Jadi Dengan adanya Yesus di sorga Yesus berfungsi Sebagai imam besar Dia berdoa syafat Bagi kita Dia menjadi pengantara Antara kita Dan Bapak di surga Dan Yesus Mewakili kita Dia membela kita Saudara Khususnya ketika Dalam kelemahan Dalam dosa kita 1 Yohanes 2 Ayat 1-2 Baca bersama-sama Kebenaran ini Anak-anakku Hal-hal ini Kutuliskan kepada kamu Supaya kamu Jangan berbuat dosa Namun Jika seorang Berbuat dosa Kita mempunyai Seorang pengantara Pada Bapak Yaitu Yesus Kristus Yang adil Dan ia adalah Pendamaian Untuk segala dosa kita Dan bukan untuk Dosa-dosa kita saja Tetapi juga untuk Dosa-dosa Seluruh Dunia Bagi Tuhan Dosa Bukan masalah Besar atau kecil Dosa tidak mengenal Ukuran besar Atau kecil Bagi Tuhan Dosa adalah Masalah Kerendahan hati Tuhan Menentang Orang yang sombong Tuhan Menentang Orang yang congkak Tetapi Mengasihani Orang yang rendah hati Tuhan memberikan Anugerah Kepada orang yang rendah hati Pengampunan Kemurahan Kepada orang yang rendah hati Jadi masalah dosa Bukan masalah perbuatannya Seberapa rendah hati Anda Seberapa Anda Mau merendahkan diri Anda Di hadapan Tuhan Mengakui dosa kita Karena itu Alkitab berkata Hendaklah kamu saling Mengakui dosamu Dan saling mendoakan Supaya kamu Sembuh Tuhan tidak menghendaki Kita saling menunjuk dosa kita Tetapi Tuhan menghendaki kita saling Mengakui dosa kita Waktu kita mengakui dosa kita Sedara Percayalah Kita punya seorang imam besar Yang membela kita Dan oleh karena itulah Dosa-dosa kita Dihapuskan Diampuni Bukan karena perbuatan kita Tetapi karena perbuatan Yesus Bagi kita Di kayu saling Haleluya Jadi Lebih bermanfaat Bagi kita Untuk Yesus Ada di surga Dibandingkan Ada bersama dengan kita Sebab untuk itulah Yesus Datang ke dunia ini Dia mati Dan dia bangkit Lalu dia naik ke surga Supaya dia dapat menjadi Imam bagi kita Imam besar Di hadirat Bapak Menjadi pembela bagi kita Karena iblis Siang dan malam Mendakwa kita Anda tahu pekerjaan mendakwa? Mengingatkan kita Akan dosa-dosa kita Mengingatkan Menuduh kita Bahkan menyerang kita Tetapi kabar baiknya Hari ini Kita punya seorang Pembela yang luar biasa Roma 8 Ayat 34 Kristus Yesus Yang telah mati Bahkan lebih lagi Yang telah bangkit Yang juga duduk Di sebelah kanan Allah Yang malah menjadi Pembela bagi kita Yesus adalah Pembela bagi kita Jadi iblis Tidak bisa lagi Mendakwa Anda dan saya Yesus menjadi Pembela bagi kita Yang tidak mungkin bisa dikalahkan Karena kita telah ditebus Oleh darahnya Kita menjadi milih Kesayangannya Jadi sadarkan Di Anda hari ini Kalau Anda masih suka Dituduh Didakwa Tentang masa lalumu Tentang dosa-dosamu Yang dahulu Hari ini Rendahkan dirimu Jangan sangkali dosamu Akui dosamu Dosa bukan untuk disangkali Apalagi disembunyikan Sedara Dosa untuk diakui Dan terima anugerah Tuhan Hari ini Yesus menjadi Pembela bagi kita Roma Fasa 8 Dan 31 Baca bersama-sama Sebab itu Apakah yang akan kita katakan Tentang semuanya itu Jika Allah di pihak kita Siapakah yang akan melawan kita Tidak ada Jadi inilah dasar keyakinan iman kita Bahwa kita dikasihi oleh Yesus Bahwa kita diampuni Dan Tuhan Yesus Ada di pihak kita Sehingga kita dapat berkata Siapa yang dapat melawan kita Tuhan tidak pernah meninggalkanmu Dosamu Tidak dapat menghentikan Kasih Allah kepadamu Hanya satu penghalangnya Kesombongan Dan kekerasan hati kita Karena itu sedara Lembutkan hatimu Rendahkan dirimu Dan terima anugerah Allah Roma 8 Ad 1-2 Demikianlah sekarang Tidak ada penghukuman Bagi mereka Yang ada di dalam Yesus Yesus Roh Yang memberi hidup Telah memerdekakan kamu Dalam Kristus Dari hukum dosa Dan hukum maut Anda dan saya Telah dimerdekakan Dari hukum dosa Dan hukum maut Sekarang Tidak ada lagi penghukuman Bagi kita yang percaya Karena itu sedara Roma fasal yang 6 Ad 18 Kamu telah dimerdekakan Dari dosa Katakan Saya telah dimerdekakan Dari dosa Dan menjadi Hamba Kebenaran Anda telah Dimerdekakan Dari dosa Jangan biarkan lagi Dosa mengikat Memperhamba hidupmu Rendahkan dirimu Akui dosamu Dan terima anugerah Allah Setiap hari Sedara Jangan biarkan Dosa Mengikat Hidupmu lagi Engkau sudah Merdeka Dan engkau benar-benar Dimerdekakan Dalam nama Yesus Yang kedua Setelah awan Dimana Yesus Datang kembali Kehadiran Bapak Lukas 24 Dan 51 Dan ketika Ia sedang Memberkati mereka Ia berpisah Dari mereka Dan terangkat Ke sorga Yesus Sedang memberkati Murid-muridnya Termasuk Anda dan saya Dan sampai hari ini Sedara Yesus Belum berhenti Memberkati kita Ini kebenarannya Anda Mau diberkati Atau dikutuk Sudah tentu Kita semua Ingin diberkati Tuhan Mau Anda Diberkati Atau dikutuk Sudah tentu Tuhan Mau Anda Dan saya Diberkati Bahkan Tuhan Tidak pernah Menciptakan manusia Untuk dikutuk Tuhan Menciptakan manusia Untuk diberkati Tuhan tidak pernah Menciptakan manusia Untuk susah Dan menderita Tuhan menciptakan Anda dan saya Untuk dikasihi Untuk diberkati Amsal 10 ayat 22 Berkat Tuhan Yang menjadikan kaya Susah payah Tidak akan Menambahinya Jadi sadarlah hari ini Tuhan Mau Anda Dan saya Diberkati Setan Mau Anda Dikutuk Atau diberkati Setan Mau kita Dikutuk Jadi Satu-satunya Pribadi Yang mau Anda Dikutuk Hanya setan 1 Karetu 16 Ayat 22 Siapa yang Tidak mengasihi Tuhan Terkutuklah Ia Maranatha Berkat Datang Lewat Kasius Darah Anda dan saya Diciptakan Tuhan Untuk Mengasihi Tuhan Jadi ketika Anda dan saya Tidak mengasihi Tuhan Maka terkutuklah Hidup kita Hidup kita Hancur Seperti Handphone Yang Anda Dan saya Miliki Dia dipakai Kalau dia Menyimpang Dari tujuannya Dia akan Terkutuk Dia akan Rusak Dia akan Hancur Karena itu Siapa yang Tidak mengasihi Tuhan Yang menyimpang Dari tujuan Hidupnya Dia akan Terkutuk Hidupnya Hancur Hancur Siapa yang Anda Pilih Untuk Anda Kasihi Menentukan Berkat Atau Kutuk Jadi Anda Diberkati Atau Dikutuk Bukan Pilihan Tuhan Atau Setan Itu Adalah Pilihan Anda 1 Yohanes 2 15-17 Janganlah Kamu Mengasihi Dunia Dan Apa yang Ada Di Dalamnya Jikalau Orang Mengasihi Dunia Maka Kasih Akan Bapak Tidak Ada Dalam Orang Itu Sebab Semua Yang Ada Di Dalam Dunia Yaitu Keinginan Daging Dan Keinginan Mata Serta Kakuan Hidup Bukannya Berasal Dari Bapak Melainkan Dari Dunia Dan Dunia Ini Sedang Lenyap Lamanya Suka Atau Tidak Suka Senang Atau Tidak Senang Siap Atau Tidak Siap Dunia Ini Sedang Lenyap Dengan Segala Keinginannya Dunia Ini Sedang Menuju Ke Hancuran Tetapi Kabar Baiknya Orang Yang Melakukan Kehendak Allah Siapa Mereka Mereka Orang Yang Mengasihi Tuhan Yesus Berkata Jikalau Kamu Mengasihi Aku Kamu Akan Menuruti Segala Perintahku Dan Kamu Akan Tetap Hidup Selama Lamanya Di Masa Yang Sukar Ini Sedara Percayalah Berkat Tuhan Tidak Dibatasi Oleh Keadaan Dunia Ini Apapun Keadaan Dunia Ini Sesulit Apapun Berkat Tuhan Tetap Dapat Turun Dan Menjauh Hidup Kuncinya Satu Asal Engkau Mengasihi Tuhan Tuhan Sudah Mengasihi Kita Dengan Kasih Yang Sempurna Tapi Bagaimana Dengan Kita Mengasihi Selalu Adalah Sebuah Pilihan Justru Di Masa Sukar Ini Sedara Mari Kita Sama Sama Lebih Banyak Waktu Untuk Merenungkan Firmannya Mengasihi Tuhan Memuji Menyembah Dia Mendekatkan Diri Kita Kepadanya Dan Percayalah Tuhan Akan Memberi Kita Jalan Keluar Berkatnya Turun Atas Hidup Tuhan Sudah Memberkati Kita Di Dalam Yesus Tetapi Masalahnya Sekarang Siapa Yang Kita Pilih Untuk Kita Kasihi Kasih Tuhan Dengan Segenap Hatimu Dengan Segenap Jiwamu Dengan Segenap Akal Budimu Karena Dia Telah Lebih Dahulu Mengasihi Kita Saya Berdoa Agar Setiap Sudara Sungguh Mengenal Tuhan Bukan Hanya Tahu Sungguh Mengalami Kasih Tuhan Kalau Anda Hari Ini Sungguh Membuka Hatimu Dan Berdoa Tuhan Aku In Mengenal Lebih Lagi Anda Ketiga Yang Tuhan Berikan Adalah Janji Kisah Rasul Faslam Pertama 4-5 Pada Suatu Hari Ketika Ia Makan Bersama Sama Dengan Mereka Ia Melarang Mereka Meninggalkan Yerusalem Dan Menyuruh Mereka Tinggal Disitu Menantikan Janji Bapak Yang Demikian Katanya Telah Kamu Dengar Daripadaku Sebab Yohannes Membaptis Dengan Air Tetapi Tidak Lama Lagi Kamu Akan Dibaptis Dengan Roh Kudus Dan Kita Tahu Setelah Kenaikan Yesus Kesurga Selama 10 Hari Murid Murid Yesus Mereka Berkumpul Mereka Berdoa Menantikan Janji Bapak Dan Janji Bapak Sudah Digenapi Roh Kudus Dicurahkan 120 Murid Mengalami Baptisan Roh Kudus Mereka Berbicara Dalam Bahasa Bahasa Yang Keja Lahir Haleluya Tetapi Ada Janji Yang Kedua Kisah Rasul 1 Ayat 10 Sampai 11 Ketika Mereka Sedang Menantap Ke Langit Waktu Ia Naik Itu Tiba Tiba Berdirilah Dua Orang Yang Berpakaian Putih Dekat Mereka Dan Berkata Kepada Mereka Hai Orang Galilia Mengapakah Kamu Berdiri Melihat Ke Langit Yesus Ini Yang Terangkat Ke Sorga Meninggalkan Kamu Akan Datang Kembali Dengan Cara Yang Sama Seperti Kamu Melihat Dia Naik Ke Surga Yesus Akan Datang Kedua Kali Menjemput Kita Semua Itulah Yang Kita Nantikan 1 Tesalonika 4 15-18 Ini Kami Katakan Kepadamu Dengan Firman Tuhan Kita Yang Hidup Yang Masih Tinggal Sampai Kedatangan Tuhan Yang Kedua Kali Sekali Kali Tidak Diberi Yaitu Pada Waktu Penghulu Malekat Berseru Dan Sangka Kala Berbunyi Maka Tuhan Sendiri Akan Turun Dari Sorga Dan Mereka Yang Mati Dalam Kristus Akan Lebih Dahulu Bangkit Ini Adalah Kebangkitan Yang Pertama Sesudah Itu Kita Yang Hidup Yang Masih Tinggal Akan Diangkat Bersama Sama Dengan Mereka Dalam Awan Menyongsong Tuhan Di Angkasa Hiburkanlah Seorang Akan Yang Lain Dengan Perkataan Perkataan Ini Janji Kedatangan Isus Yang Kedua Kali Itulah Yang Memberi Kita Sukacita Pengharapan Sedara Wahyu 20 Yang Berbahagia Dan Kudus Yang Mendapat Bagian Dalam Kebangkitan Pertama Itu Kematian Yang Kedua Tidak Berkuasalah Di Atas Mereka Itu Kematian Yang Kekal Di Lautan Api Yang Menyanyalah Selama Lamanya Tetapi Mereka Yang Dibangkitkan Pada Kebangkitan Pertama Akan Menjadi Imam Imam Allah Dan Kristus Dan Mereka Akan Memerintah Sebagai Raja Bersama Sama Dengan Dia Seribu Tahun Lamanya Jadi Ketika Yesus Datang Kedua Kali Orang Orang Yang Telah Mati Dalam Kristus Dibangkitkan Lebih dahulu Lalu Setelah Itu Kita Yang Masih Hidup Akan Menyusul Di Surga Untuk Menyambut Kedatangan Tuhan Yesus Di Angkasa Untuk Bertemu Dengan Yesus Di Angkasa Sesudah Itu Kita Akan Datang Turun Ke Bumi Ini Dan Memerintah Bersama Yesus Seribu Tahun Lamanya Setelah Itu Barulah Ibat Kesudahannya Langit Yang Baru Bumi Yang Baru Yerusalem Dari Surga Akan Turun Jadi Inilah Dasar Penghiburan Kita Inilah Awal Berkat Dan Janji Dan Hari Ini Saya Rindu Terlebih Tuhan Rindu Kita Mengalami Ketiga Hal Ini Pembelaan Dari Tuhan Berkat Tuhan Dan Kita Mengalami Janji Janji Tuhan Yang Akan Datang Ke Dunia Ini Untuk Kedua Kali Dan Memerintah Di Dunia Ini Dan Seribu Tahun Itu Bukan Waktu Yang Singkat Seribu Tahun Kita Hidup Paling Lama Berapa Kalau Kita Hidup Benar Kita Menderita Karena Kebenaran Ini Rasul Paulus Katakan Penderitaan Yang Kita Alami Tidak Sepanding Dengan Kemuliaan Yang Dinyatakan Kepada Kita Karena Itu Jangan Lagi Kita Menderita Karena Dosa Tapi Pastikan Kita Menderita Karena Kita Melakukan Kehendak Allah Tidak Mudah Mengampuni Tidak Mudah Memberi Di Waktu Kekurangan Tidak Mudah Mengucap Syukur Di keadaan Yang Sulit Tetapi Itulah Yang Tuhan Kehendaki Tidak Mudah Percaya Di Tengah Keadaan Yang Tidak Pernah Berubah Sangat Akan Tidak Harapan Tetapi Iman Kita Kepada Tuhan Tidak Pernah Sia Sia Berbahagialah Mereka Yang Tidak Menjadi Kecewa Dan Menolak Aku Karena Itu Sedara Saya Menguatkan Hati Sedara Di Masa Yang Sukar Ini Kedatangan Yesus Tidak Lama Lagi Kemuliaan Tuhan Kita Akan Saksikan Dan Kita Akan Alami Bagaimana Apakah Anda Siap Untuk Menyambut Kedatangan Yesus Yang Kedua Kali Apa Kita Lakukan Sedara Ini Yang Tuhan Mau Kita Lakukan Matius 28 18 20 Yesus Mendekati Mereka Dan Berkata Sebelum Dia Naik ke Surga Kepada Kutlah Diberikan Segala Kuasa Di Surga Dan Ibumi Karena Itu Pergilah Jadikanlah Semua Bangsa Muridku Dan Baptislah Mereka Dalam Nama Bapak Dan Anak Dan Rokudus Dan Ajarlah Mereka Melakukan Segala Sesuatu Yang Telah Kuperintahkan Kepadamu Dan Ketahuilah Aku Menyertai Kamu Senantiasa Sampai Kepada Akhir Zaman Tuhan Tidak Mau Kita Nganggur Sedara Tuhan Tidak Mau Kita Malas Apa Yang Dia Perintahkan Amanat Agung Pergi Jadikan Semua Bangsa Muridku Batis Dan Ajar Mereka Melakukan Apa Yang Tuhan Perintahkan Sedara Karena Itu Hari Ini Kuatkan Hatimu Jangan Jadi Orang Kesen yang Asal Sedara Jadilah Orang Kesen yang Bersungguh Sungguh Kalau Engkau Rindu Engkau Cukup Berdoa Hari Ini Engkau Minta Kepada Allah Dan Engkau Bertindak Anugrah Allah Cukup Bagi Kita Beritakan Yesus Hari Ini Banyak Orang Dalam Kondisi Sulit Secara Ekonomi Secara Kesehatan Keadaan Yang Sulit Adalah Masa Yang Terbaik Untuk Orang Mengenal Tuhan Mari Ini Dalam Waktu Untuk Kita Menyatakan Kabar Baik Berita Angel Itu Kita Tidak Membuat Orang Jadi Beragama Kristen Tapi Kita Memberitakan Bahwa Yesus Itu Benar Tuhan Hati Dan Dia Bangkit Dan Dia Hidup Sampai Hari Ini Beritakan Yesus Yang Bangkit Dan Hidup Dan Mereka Akan Mengalami Mujizat Pertolongan Dan Keselamatan Yang Kekal Bagi Jiwa Mereka Mari Kita Berdoa Bersama Bapak Hambamu Telah Selesai Menyampaikan Isi Hatimu Engkau Mau Kami Bergerak Engkau Mau Kami Bertindak Tidak Berdiam Diri Kau Mau Kami Fokus Kepada Kehendak Bukan Kepada Diri Kami Apalagi Kepada Keadaan Dunia Ini Beri Kami Pengertian Rauh Kudus Singkapkan Bukakan Mata Hati Kami Akan Apa Yang Menjadi Keinginan Kau Sedara Rindu Buka Tanganku Hari Ini Terima Di Dalam Nama Yesus Hati Yang Baik Jangan Fokus Terus Kepada Masalah Lihat Tua Yang Sudah Bahwa Yesus Bangkit Dan Yesus Hidup Aku Akan Melihat Kuasa Tuhan Menyertaimu Jangan Takut Untuk Kau Menumpahkan Tanganmu Dan Doakan Orang Yang Sakit Jangan Takut Untuk Menyatakan Yesus Yang Hidup Pada Orang Yang Susah Di Dalam Nama Yesus Terimalah Kekuatan Yang Baru Hari Ini Setiap Kita Percaya Bersama Sama Katakan Amen